yep sekarang kita masuk ke pembahasan ya 11-20 terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk berlatih di soal 11-20 mudah-mudahan jawabannya sudah benar semua ya kalau masih ada yang salah gak apa-apa kita bahas nah buat teman-teman yang belum gak apa-apa juga bisa sambil ngikutin aja di video ini oke soal nomor 11 kita lihat ya digas bawahi many hibernate hollows and under kita lihat analisanya seperti apa nih many insects hibernate in the hollows of trees ada or nah setelah ornya disini sebelah kiri dan sebelah kanannya itu gak sama ya kalau teman-teman mau nganalisa dari soal subjek predikat ya boleh sih subjeknya many insects betul ya many tanda banyak insectsnya pake S jadi gak salah hibernate predikat predikatnya gak pake S predikatnya juga benar jadi A dan B itu benar nah yang C in the hollows of trees ini pun gak salah ya preposisi of trees gak salah tapi kalau begitu teman-teman lihat ada ada conjunction or sebelah kanannya langsung are under oke nah or disini menghubungkan apa menghubungkan ini in the hollows ada predikat gak disini in the hollows gak ada kan tidak ada predikat jadi karena ini gak ada predikat maka disini pun gak boleh ada predikat ngapain disini ada predikat oke karena or disini bukan menyambungkan predikat hibernate dengan ini gitu ya kecuali kalau misalnya or ini menyambungkan predikat hibernate dengan yang ada disini tapi ini under piles of leaves ini menerangkan keterangan tempat keterangan tempat yang sama dengan keterangan yang ada disini maka sudah benar aja kalau langsung or under piles of leaves maka R disini salah jadi jawabannya yang adalah yang di D yang salah ya karena ada R disitu nah jadi yang benar tinggal buang aja R nya jadi tinggal under gitu ya oke gitu soal nomor 11 yap kita masuk ke nomor 12 ini ada playing handball consumes S nah ada S ada S ingat S S ya maka sebelum S sama setelah S harus sama kita lihat nih di sebelum S ini klausannya seperti ini playing handball ya playing verping handball nah setelah S disini to play jadi gak sama ya sebelum S disini playing handball maka disini harusnya juga playing racquetball karena ini aturannya ya struktur ada perbandingan ya maka sebelum kanan juga harus sama gitu lanjut ke nomor 13 kita lihat analisannya seperti apa earliest lamps tidak salah shallow tidak salah made tidak salah made from ya terbuat dari potri or stony nah potri disini kata benda ya potri kata benda maka or nya disini juga merupakan konjungsan yang sebelah kanan juga harus kata benda stony itu kata dasarnya adalah stone batu ya tapi kalau ketika jadi stony dia jadi gak lagi jadi kata benda tapi jadi jadi kata lain-lain jadi kata sifat ya maka dia harus berumum jadi stone jadi gitu teman-teman jadi nganalisa soal seperti ini boleh dengan subjek predikat dulu langkah pertamanya setelah itu lihat yang di ABCD nya salah gak subjek predikat nah kalau gak salah berarti cari pilihan yang lain nah setelah ngeliat subjek predikat berarti teman-teman harus melihat conjunction-conjunction nya apa conjunction-nya itu setara atau tidak gitu ya jadi gitu itu harapannya bisa menghemat waktu buat teman-teman supaya bisa ngerjain soal return expression lebih cepat yap langsung ke nomor 14 kita lihat ini anulisnya seperti apa apakah ada ada conjunction-conjunction ada ya ketemu iya ini dia ini dia nider sama nor tidak digarisbawahi nider nya nor pun tidak digarisbawahi berarti gak salah ini gak salah juga tapi lihat digarisbawahi ini setelah nor kenapa ini digarisbawahi lihat kita lihat yang setelah nider apa descended bentuknya ed-ed ya bentuknya ed-ed maka setelah nor disini pun bentuknya harus ed-ed gak boleh bentuknya beda ingat nih abis nider struktur nor struktur dan strukturnya harus sama gitu jadi gitu ya jadi jawabannya harusnya diganti dengan bukan relation tapi related nah gitu oke kalau teman-teman salah disini gak apa-apa berarti teman-teman nyangkut ilmunya gitu ya gak apa-apa mendingan pas berlatih ketemu soal yang ekstrim-ekstrim tapi nanti pas test of benerannya teman-teman bisa ngejawab dengan mudah ya piece of cake lanjut ke nomor 15 in large doses alkohol candle blablabla nah kita lihat nih penelisannya seperti apa alkoholnya subjek berarti kata can can doll n nah ada connection n n blablabla n disini ini menghubungkan antara doll sama impairment oke doll ini verb 1 karena muncul setelah modal can maka setelah n disini pun harus sama setara dengan verb 1 nah impairment bentuk men-men-men disini adalah bentuk kata benda ya harusnya bukan impairment salah kalau bentuknya impairment harusnya bentuknya impair gitu ya oke jadi gitu dan teman-teman gak perlu terjemahin sih sebenarnya karena kalau teman-teman bisa menerjemahkan artinya skor tover kalian bisa sampai 600an deh tapi kan target kita ya 500-550 ya gitu lah ya segitu ya jadi targetnya teman-teman kita akan belajar tips and trick supaya bisa dapat skornya lebih cepat skor tingginya tapi nanti kalau mau tahu lebih detail gak ada salahnya untuk belajar grammar lebih dalam lagi oke lanjut kita ke soal nomor 16 over the years koma the county fears have become larger ada n ada n n ya nnya menghubungan apa nih kira-kira sebelumnya become larger become larger kata kerja ketiga become larger maka setelahnya pun harus ada bentuk kata kerja ketiga harus ada bentuk kata kerja ketiga sorry sorry bukan become tapi larger yang dihubungkan jadi nnya menghubungkan larger larger ini kata sifat lebih besar berarti maka disini harus more more apa kan lebih besar disini harus lebih lebih apa disini yang digarisbawahin apa disini more disini sudah benar karena dia menyetarakan antara larger ya er dari large tapi disini butuh apa yang setara dengan large yang setara dengan besar yang lebihnya kan larger artinya lebih besar nah lebihnya itu sudah setara dengan more nah yang large itu gak ada yang setara disini nah jadi kemungkinan besar jawabannya yang salah adalah yang di yang di ini salah kenapa karena yang di tidak mengandung kata sifat maka disini harus mengandung kata sifat supaya setara dengan large ya gitu jadi harusnya oriented ingat bentuk verb ing atau bentuk verb 3 ya verb ed yang hadir tanpa adanya auxiliary maka dia menjadi apa namanya kata sifat ya oke oke lanjut ke nomor 17 ini teman-teman lihat ya subjeknya United States predikatnya produces sorry ini United States United States typo ya United States subjek United States predikatnya produces produces tidak salah berarti more lead tidak salah more than ada more than perbandingan nih berarti kita lihat perbandingan more than maka sebelum more sama setelah than harus sejajar sebelum more disini United States ya nah setelah than ini any country does nah ini tidak setara nih any country does dia butuh kata kata ganti ya kata ganti pronoun supaya bisa sejajar dengan United States jadi ini salah ya harusnya butuh any other kalau disini kan tidak ada other nya ya tidak ada kata ganti yang bisa sejajarkan dengan United States gitu yap lanjut pokoknya gini teman-teman kalau misalnya ketemu soal seperti ini lihat yang A salah enggak enggak yang B salah enggak enggak yang C salah enggak enggak karena C ini muncul setelah more maka kemungkinan besar jawaban adalah yang salah yang D udah gitu aja kalau teman-teman enggak tahu alasan detailnya apa ingat aja subjek predikat yang digaris bawah enggak kalau misalnya digaris bawah ini salah apa enggak kalau enggak salah lihat yang B nah yang B salah apa enggak kalau enggak salah lihat yang C dan terus sampai yang D tapi kalau udah ketemu langsung udah ada yang aneh langsung aja pilih itu dan cuekin jawaban yang lain gitu ya oke lanjut ke nomor 18 disini teman-teman lihat ya subjeknya big brown beds ada having having big appetites consuming sama dengan having ya bla 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 koma nah disini ada but 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 disini menyambungkan apa nih menyambungkan kata kerja ya kata kerja antara are sama having nah consuming disini bukan mesejajarkan having tapi consuming disini ini hanya positif saja positif dari kalimat ini gitu ya jadi ini subjeknya ini predikatnya tidak ada ya tidak predikatnya gak ada having ini bukan predikat kan verb in verb in gak boleh jadi predikat jadi but disini menyambungkan predikat are sama disini harusnya nah tapi karena ini gak setara ini predikat kan are tapi ini bukan predikat makanya salah havingnya harusnya bukan having tapi have ya havenya harus jadi kata kerja nih gitu tidak boleh having kalau having kan dia bukan kata kerja sedangkan sedangkan setelah but ini disini ada kata kerja gitu maka disini salah disini harus jadi kata kerja gitu ya pelan-pelan aja memahaminya jangan buru-buru intinya rumus ini teman-teman akan lebih mantep lagi nanti kalau teman-teman berlatih ya berlatih di link yang kita kasih untuk training fokus disana supaya jawabannya bisa benar semua oke nanti kita kasih link untuk latihan yuk lanjut ke nomor 19 ini subjeknya the golden gates bridge is designed predikatnya is tidak digarisbawahi subjeknya tidak digarisbawahi berarti benar is designed abis is ini tidak salah designed both ada both ya both ini pasangan yang apa ingat-ingat coba sway as much as blablabla or or ya or ini bukan pasangan dari both loh bothnya tidak digarisbawahi or itu bukan jadi salah ya jadi yang salah gimana ini berarti oke harusnya bukan or tapi n kenapa n karena disini ada both nah n yang disini n disini bukan pasangan both ya n disini adalah conjunction yang menghubungkan antara to rise rise and fall gitu ya rise and fall gitu jadi n disini bukan bukan conjunction buat both tapi conjunction buat both adalah yang ini gitu ya oke kenapa ketipu ya jawabannya nah gak apa-apa teman-teman nanti bisa latihan ya supaya instinctnya bisa kebangun no problem oke kita masuk ke nomor 20 soal terakhir kita lihat ada t-rex ya t-rex grew to hide similar to similar to similar to ini perbandingan juga ya jadi harus seimbang antara sebelum similar sama setelah similar kita lihat nih lihat bentuknya disini ada height disini tapi tidak gak ada height disini ada to a height disini langsung to a giraffe ini salah ya harusnya height similar to the height of nah baru gitu intinya harus ada height disini jadi disini salah kenapa karena disini gak ada height disini harus jajar antara sebelum similar sama setelah similar to gitu jadi jawabannya adalah yang D harusnya dengan the height ya oke itu dia teman-teman jadi di parallel structure nanti teman-teman harapannya bisa berlatih lebih banyak lagi di soal-soal yang kita kasih dan teman-teman bisa latihan di link website kita yang cuma bisa diakses oleh member rumah inggris ya jangan khawatir teman-teman bisa berlatih disana terima kasih udah nonton videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di skill 8 thanks for watching and bye 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 bye